Intro Pemirsa CSM TV Persona Samba seminggu ini akan menampilkan hasil kerajinan dadang atau talam yang merupakan wadah untuk acara saprahan bagi masyarakat Melayu Kabupaten Sambas Pemirsa CSM TV Persona Samba seminggu ini akan menampilkan hasil kerajinan dadang atau talam yang merupakan wadah untuk acara saprahan bagi masyarakat Melayu Kabupaten Sambas Mari kita saksikan adat istiadat saprahan dan proses pembuatan redang oleh pengerajin Sambas Redang merupakan talam besar berbentuk persegi panjang yang kerap digunakan masyarakat Kabupaten Sambas pada acara saprahan baik pernikahan maupun petika Bagi masyarakat Melayu khususnya Kabupaten Sambas tentu tidak asing jika benda redang berbahan aluminium tersebut Selain dilihat pada acara saprahan, redang ini juga ada dijual di pasar Sambas Namun siapa sangka, redang berbahan aluminium yang telah menyebar dan kerap digunakan masyarakat untuk penyajian makanan pada acara saprahan ini merupakan hasil karya pelajar Sambas Pemirsa CSN TV, kalau dilihat dari bentuk redang yang kokoh dan rapi pastinya pemirsa mengira redang ini dibuat menggunakan mesin Jika ada yang berpikiran seperti itu, maka itu salah Sebab redang ini dibuat dengan tangan oleh Bapak Suhaili salah satu pengrajin redang yang beralamat di Desa Durian, Kecamatan Sambas Berikut wawancara bersama Bapak Suhaili Waktu kita membuat acara kawinan, barang redang itu terbanyakan orang tidak tahu menyangka orang buatan mesin Tapi pilihannya barang itu redang itu memang ada kerajaan tangan Tapi orang tidak menyangka bahwa iya kerajaan tangan melihat keadaan kerajaannya itu memang sama dengan kuatkan masin Tapi pilihannya barang itu yang dikerajaikan itu Saya seorang yang kerajaikannya Tidak lihat Bapak, mau tidak rapi kan saya juga yang bunda pun tidak nyaman Saya yang untuk barang itu untuk berjual, bukan untuk dipakai Kalau untuk barang itu untuk dijual kan tidak nyaman dikuangkan Api bunda saya maulah yang sembarang harus bagaimana supaya rapi Supaya uang nyaman melihatnya Jadi silahnya, silahnya, masalah kombinnya orang beli Nah ialah barang itu yang saya bikin Yang pakai tangan Banyak orang bertanya dengan orang lain Pak ya kalau ini buatan mesin Kebanyakan orang bertanya mengajakannya pakai mesin Tapi bukan, memang khusus pakai tangan Ada yang tahu yang menjelaskan ya Alat yang pakai kayu, kayu pun dah habis kita buang pun tidak apa-apa Cari lagi kayunya Ada orang yang menjelaskan bahwa ini buatan orang lokal, orang sambas gitu ya Ada yang boleh tahu Memang kebanyakan buatan redang itu Menyangka orang itu buatan mana Tidak hanya buatan orang sambas Saya kan tidak kajikan, tidak di belakang Mana orang tahu Pemirsa CSNTP, walaupun redang ini dikerjakan secara manual Tapi hasil karya yang didapat dari orang-orang ini tidak malah dengan pengerjaan mesin Untuk mengetahui lebih jelas tentang proses pembuatan redang Mari kita lihat langsung Bapak Suhaili mengerjakan redang pesanan warga Dan berdialog dengan CSNTP menjelaskan tahap demi tahap proses pembuatan redang Mulai dari pengukuran Pengumpingan Pembentukan Pemingkai menggunakan kawat dan tahap finishing Hingga redang jadi dan siap diantar kepada pembesar awannya Pemingkai Nungkuk Atau dilukupkan, hapus kita numpuk tapinya Langsung kita numpuk pituknya Atau dilukupkan, hapus kita gosok Kita numpuk pituk-pituk Terima kasih telah menonton Itu sudah terbentuk Jadi kita mulai persegi untuk memulatkan kawat Supaya kawat bisa kita ngenakkan kawat Untuk membalik talam Sudah jadi Untuk dapatnya Namun kita nak melihat belakangnya Itulah dia Untuk membelakarkan kawat Supaya kaitan kita itu sajin Itulah kubinnya Kaitan kita dah sampai Dari mulai kita Ngerajikan munting sampai nukuk Atau sampai nukuk Kita langsung kita break kawat Atau break kawat Itulah jadinya Kaitan kita muat anam bering Untuk saprahan pak ya Untuk saprahan Menerima pasanan dah sering Antar ke tokoh dah sering Soalnya kajaknya itu Jari menurun ke anak Pertama yang mulanya orang tuwe Lalu langsung Langtue meninggal Anaklah yang Bulan juta ini Jadi saya itu Mengikut orang tuwe Mulai redang Selama Belum berkulagi Jadi Istilahnya yang saya mulai itu Udah berkulagi pun saya Mulai redang Jadi Yang saya mulai itu Selama orang tuwe meninggal Sekitar 20 tahun Ini biasanya pesanan apanya nih pak Acara-acara apa pesanan teredang ini Acara kawinan Acara redang itu Untuk Untuk khusus Kawinan Dan juga Eh Selahnya Tempol acara Rumah tangga Berapa banyak pak Biasa kali pesan Beragam gak pak Kadang-kadang Uang pesan Gak tentu Kadang-kadang Ada 20 pasang Ada 30 Yang besar Ada 20 Yang kecil Gak tentu Itu waktu kawinan Anak pak burhan Berapa banyak pesanannya Kawinan pak burhan Sekitar 300 Waktu ya Ngerajikannya Masih 2 Mianak Waktu ya Masih hadir Yang saya Sorang Mulahnya Waktu Ngawinkan Anak Bupati Juliarti Sekitar 250 Pasang Ini sebarannya Kemana-mana saja pak Selain pesanan Sabaran 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 Mulah Talam Untuk kita kawinan Pasarannya Kokonya Latuk lah Itu Dimana Tempat Itu Di toko-toko juga pak ya Masih Masih Di toko Cuman Dua aja Yang ngambil Kalau pak Harga Variasi pak ya Antara toko dengan ini Tergantung Tergantung Pada bahan Belum kita pastikan Selalu ada orang Motong Menuju ke rumah Tentuan Saya Bukan saya Tidak mau Saya memang Sengaja Tidak mau Biar Saya Buat Buat Modal Seorang Selama ini Ada Masyarakat Tau Atau Di Ekspos Media Tentang Pembuatan Redang Ini Belum Ada Baru Ini Baru CSM Silahkan Pembuatan Redang Belum Ada Yang Tau Sebenarnya Kadang-kadang Orang Tau Bikinan Siapa Kiriman Dari Jakarta Ataupun Bikinan Parbex Pilihan Redang 6-7 Pakai Tangan Kerja Pakai Mesin Saya Kerja Itu Bukan Di Depan Di Belakang Makalah Banyak Uang Tau Kalau Redang Dari Sambas Tapi Banyak Juga Yang Udah Tau Untuk Di Sambas Udah Banyak Yang Tau Cuma Belum Sampas Yang Kita Edarkan Seorang Untuk Kita Edarkan Pasaran Di Tokoh Kecuali Ada Orang Datang Rumah Jelah Yang Saya Layani Cuma Untuk Supply Tokoh Tetap Ya Redang Itu Tetap Khusus Ketokoh Selain Di Sampas Dimana Saja Sudah Pernah Di Belum Sampas Melarikannya Ke Tapas Semparuk Kemangkat Silahkan Bahan Itu Redang Itu Tutup Di Tokoh Pun Saya Pun Masih Belum Mampu Nak Ngetah Ke Lain Sampas Rekat Sampai Jam 4.30 Kadang Kadang Jam 5 Ngetah Itu Rekat Ada Melayu Sampas Itu Ada Yang Pakai Seprahan Itulah Dia Bikinan Saya Itu Sampas Sampas bekit Bikinan Oke Lalu 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 Pemba Daki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton